Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Arja channel Tubas terima kasih masih menyaksikan Maman Arja channel ya teman-teman masih ingat bukan ya ini adalah tanaman timun yang waktu itu admin share ke teman-teman semua terkena busuk batang ya teman-teman dan sudah diatasi menggunakan triko cair dan ini trikonya teman-teman juga mungkin masih ingat untuk melihat perbedaan dari tanaman ini silahkan teman-teman lihat pada gambar di samping ini seperti ini sebelum ada penanganan Oh ya teman-teman siapa tahu aja ada penonton baru yang baru menemukan channel ini ini tanaman timun yang terkena busuk batang apa saja yang admin lakukan pada tanaman timun ini yuk kita saksikan video berikut ini ya teman-teman ini adalah dokumentasi waktu hari Jumat teman-teman tepatnya jam 10 waktu itu admin mencampurkan nasi bersama gula putih gula pasir ya lalu disiram dengan triko cair ya teman-teman kemudian nasi dan gula pasir ini admin aduk ya teman-teman supaya tercampur ya antara triko dengan nasi dan juga gula pasir lalu admin masukkan kertas sebagai alasnya supaya nasi dan gula tidak terlalu lembek ya karena supaya di dalam tanah ini untuk menjaga kelembaban ya teman-teman supaya tidak terlalu becek dan juga tidak terlalu kering kita tambahkan dengan kertas ya teman-teman nah kertas ini admin pendam lalu ditutup kembali menggunakan tanah ya ini terjadi waktu hari Jumat ya teman-teman ini dokumentasi hari Jumat tepatnya jam 10 waktu admin menengani ini dan diberi tanda dengan kayu ini teman-teman sebagai cirinya yuk kita saksikan hasilnya seperti apa nah seperti itu ya teman-teman empat hari yang lalu ya tepatnya hari Jumat malam Sabtu malam Minggu malam Senin malam Selasa ini udah empat malam ya teman-teman Alhamdulillah perkembangan hari ini cukup bagus ya sepertinya ini sudah sembuh ya teman-teman bisa kita lihat daunnya juga sudah tinggi nah untuk perbandingannya silahkan teman-teman lihat pada gambar di sini ini gambar di samping ini ini adalah sebelum penanganan dan ini setelah penanganan teman-teman sekarang sudah bagus ya sudah normal sudah terlihat normal teman-teman sudah segar kembali nah ini bahkan yang ini yang waktu itu roboh juga sudah segar ya nah ini ini juga akan sembuh sepertinya oh iya teman-teman karena admin waktu itu sudah posting jadi hari ini admin akan berikan testimoninya seperti ada tanggung jawab gitu ya kalau nggak ada bukti nah hari ini merupakan pembuktian dan ini salah satu ciri waktu itu untuk menjadi pertandanya ya cirinya bahwa tanaman ini waktu itu ditangani dengan menggunakan ini triko cair ya teman-teman sekarang kita lihat untuk yang dipendam waktu itu teman-teman kita lihat di dalamnya untuk nasi yang kita pendam waktu itu seperti apa sekarang nah ini teman-teman ini nasi yang kita tutup kertas waktu itu nah ini nah jamur yang dari sini sudah mendekat kesana teman-teman ini yang yang lukanya yang yang busuk batangnya ini nah ini nah ini sekarang sudah ada akar-akar baru disini ini sudah menunjukkan bahwa timun ini sembuh teman-teman yuk kita lihat dari dekat teman-teman nah teman-teman ini kan busuk batang teman-teman warnanya hitam teman-teman nah ini nah ini ini warna putih ini adalah akar teman-teman ini menjadi bukti bahwa ini akan hidup bisa teman-teman lihat yang tadinya ini yang di bagian bawah ini busuk teman-teman nah ini akar yang bagian pangkal akar ini tuh itu busuk teman-teman nah bisa teman-teman lihat ya ini sudah saya zoom ya itu ya nah tumbuh akar-akar baru teman-teman nah ini ini akar ini akar ya tumbuh akar baru pada tanaman timun yang waktu itu sudah roboh ini teman-teman ya ini waktu itu sudah tertidur dia teman-teman tapi sekarang sudah bangun lagi sudah berakar lagi teman-teman nah lihat jadi fungsi dari nasi dan kertas waktu itu ini teman-teman supaya melindungi akar ini nah ini teman-teman sekarang alhamdulillah sudah tumbuh akar nah ini jadi dia nempel ke sini teman-teman akhirnya dari sini mendekat ke sini ini nah jadi hari ini admin rasa clear ya teman-teman untuk pembuktiannya bahwa triko cair kita Alhamdulillah sudah mampu menengani masalah ini ya menghadapi masalah busuk pangkal batang ini teman-teman terbukti jadi di tengah-tengah busuknya batang ini muncul akar ya muncul akar seperti ini oke teman-teman semoga video ini menginspirasi menambah wawasan ya para petani khususnya untuk tidak panik ketika mendapatkan cobaan yaitu tanamannya busuk batang ya kalau bahasa kerennya itu pusarium ya teman-teman nah karena tanggung jawab ini sudah selesai admin rasa selesai tanggung jawabnya maka tanda ini admin tidak akan pasang lagi dan untuk ini ini kan di luar permukaan tanah nih nah ini admin akan urug nanti supaya ini tertimbun tanah supaya kehidupannya lebih maksimal lagi oke teman-teman seperti itu testimoni hari ini pembuktian dari busuk batang atau busuk akar ternyata bisa sembuh assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati